Halo semuanya, balik lagi dengan gue Febri di game Thor of Fantasy Jadi disini gue bakal ngejelasin apa itu Twilight Zone, Red Zone biasa sebut orang atau gak Dark Zone Jadi disini disclaimer dulu, atau gue pemberitahuan dulu ya guys ya Mungkin ini video bakal panjang, penjelasannya juga panjang Jadi kalian siap-siapkan kuping aja ya guys ya, biar kalian paham gitu Oke, soalnya ini agak panjang juga kontennya Dan ya, jadi disini itu gue disclaimer dulu Mungkin orang-orang bakal ngebutnya ada tiga nama Yang dimana ini mungkin kalo di global namanya Twilight Zone Tapi ada orang juga yang mungkin bakal ngebutnya Red Zone Ada juga orang yang mungkin namanya adalah, nama ini adalah Dark Zone Jadi kalo misalnya ada yang nanya, bang apa bedanya Dark Zone, Red Zone sama Twilight Zone Itu tuh sama guys ya, cuman penyebutannya ada tiga, kurang lebih seperti itu ya guys ya Oke, first gue itu ya, terus yang kedua adalah Dia tuh ada dua portal, kurang lebih kayak portalnya cuman ada dua Nah, kurang lebih gitu ya Dan yang ketiga itu ketika kalian mati di dalam Red Zone Itu kalian gak bakal kehilangan yang namanya portal Nah kalo misalnya di Gray Space itu kan kayak misalkan lu mati kan portalnya bakal hilang gitu kan Nah kalo ini enggak guys, kalo ini enggak selama waktu di dalam kalian tuh masih ada Kurang lebih seperti itu ya guys ya Oke, sampe sini kalian paham ya guys ya Dan oke, kita bahas tentang rewardnya yang apa aja sih rewardnya Jadi kalo misalnya disini tuh rewardnya beda Kalo misalnya ini kan yang Gray Space Nah ini yang Red Zone Atau Twilight Zone ya, kurang lebih situ Jadi di Twilight Zone ini kalian bisa dapetin Red Niklus Dan kalian bisa langsung dapetin kostumnya Mia Ini Pontium Omnium Crystal yang kedua Dan ini kalian bisa dapetin ini ya Buat dapetin equipment, kurang lebih itu Dan hadiahnya sama semua ya guys ya Dari Rockpillar Gobi, Sandstrom, sama yang satu laginya Nah sama kok Nah kurang lebih ini sama ya Nah ini jadi kalian bisa dapetin Mia skin gratis ya guys ya Kurang lebih seperti itu Dan total Red Niklus dari Exploration aja udah 6 Ya lumayan ya ya, kurang lebih seperti itu Oke, semoga sampe sini jelas ya guys ya Kalo misalnya gak jelas, kalian langsung aja komen Oke, kita lanjut aja Kita masuk ya, let's go Oke, setelah kalian masuk Mungkin kalian disini bakal bertanya-tanya Disini persentase buat apa Dan ini gunanya buat apa Oke, kita lanjut aja ya guys ya Pertama-tama kita bakal Ini apa sih Cari tempat taman dulu Karena disini banyak orang Oke, mungkin disini bertanya-tanya Ketika kalian masuk ke Red Zone ini Kayak ini persentase buat apa gitu kan Oke, jadi disini gue bakal jelasin dulu Tentang persentase yang ada di atas Jadi persentase di atas itu Ngasih tau kalo misalkan itu tuh Energinya Mia itu berapa lagi Jadi disini tuh kita bakal berperan Yang paling berperan adalah si Mia nya ya guys ya Kurang lebih seperti itu Jadi disini ada kayak kristal-kristal yang berwarna-warna Dan itu kristalnya itu bakal Ngasih efek yang berbeda-beda Kurang lebih seperti itu Jadi disini bakal bahas kristal dulu nanti Tapi disini gue bakal jelasin yang ini dulu ya Persentasenya Dan apa yang terjadi ketika persentasenya itu 0% bang Itu yang terjadi adalah Ya cahayanya redup tuang Kalian gak bakal mati atau apa Intinya cahayanya redup Kalian gak ada pencahayaan dan gelap Jadi kurang lebih seperti itu Jadi usahakan ketika cahayanya tuh Mau habis kalian cari batu-batu yang bercahaya ini Untuk nge-regen lagi energinya Kurang lebih seperti itu Dan kita lanjut ke bagian ini Dan disini kalian bisa baca sendiri Ya suruh baca coba Maksudnya disini kalian bisa lihat Nanti disini kalo di global tuh bakal tulisannya Indonesia atau Inggris Jadi intinya Kalo misalkan di redzone itu Kalian bisa bertahan selama sampai 8 jam ya guys ya Sedangkan di grey space yang Itu tuh yang warna hijau Itu cuman 8 menit aja Tapi kalo misalkan kalian mati Kalian portalnya bakal hilang gitu kan Terus kalian teleport Portalnya juga bakal hilang Tapi kalo misalkan disini Portalnya tuh gak bakal hilang Ketika kalian mati atau gimana Intinya ketika kalian Sebelum kalian Apa ya Main sampai 8 jam itu Gak bakal hilang Setiap hari itu portalnya bakal reset Dan bakal reset juga waktunya Kurang lebih seperti itu ya guys ya Sampai sini semoga ya kalian paham Kalo misalkan gak paham Kalian tanyain di kolom komentar Oke kita lanjut ke bagian Kristal-kristalnya Biar kalian paham Jadi disini ada beberapa kristal Yang bakal gue jelasin Fungsi-fungsi Dan Kegunaannya Kurang lebih seperti itu ya Oke let's go Oke untuk kristal pertama Mungkin kita bakal bahas Tentang kristal yang warna putih dulu Nah kristal yang warna putih itu Gunanya buat apa sih bang Jadi kristal yang warna putih itu Gunanya untuk pencahayaan aja Karena pencahayaan warna putih itu Lebih cerah ya guys ya Kalian bisa liat sendiri Jadi miyanya itu lebih cerah dan lebih Apa ya Lebih keliatan semua Kurang lebih seperti itu ya guys ya Dan ya ini ada kristal kuning Mungkin gue bakal ngebahas tentang kristal kuning dulu ya Oke kita lanjut Disini ada kristal kuning Nanti baru kita ke kristal warna yang lainnya Kurang lebih seperti itu ya guys ya Nah kalian bisa liat sendiri guys ya Disini ada warna kuning Kalian bisa interaksi aja ke warna kuning Dan disini sebelum interaksi Ya udah interaksi aja dulu lah ya Nah udah interaksi disini miyanya berwarna kuning ya guys ya Ini gunanya buat apa Ini gunanya buat ngekill mob Lah emang kenapa bang buat ngekill mob Nah disini gue bakal ngasih tau dulu ya guys ya Karena bisa liat sendiri kayak Disini tuh ada monster yang matanya merah nih Kurang lebih nyala ya Itu tuh gak bisa di kill ya guys ya Monsternya Nah kita tuh gunain yang kristal kuning tuh Buat ngekill mereka Mungkin disini kalian kayak Ah gak percaya masanya gak bisa mati sih Oke disini gue bakal tunjukin ya guys ya Gue bakal kayak ganti dulu warnanya Biar kalian paham maksud gue tuh Nah gue bakal ganti dulu si miyanya warna putih Nah kita disini bakal ngekill mob yang matanya merah ya guys Kalian bisa liat sendiri ini matanya merah Nah gue bakal ngekill mereka Nah kalian bisa liat sendiri Disini tuh cuman dia tuh kayak penok doang guys Kalian juga bisa liat Nah dia tuh udah darahnya Udah darahnya tuh kita tonjokin tuh gak bakal mempan guys Liat ya Dia tuh gak bakal mempan dan dia tuh gak bakal mati-mati Dia tuh kernok gitu ya Nah cara matiinnya adalah kita bakal ngambil Ini Crystal kuning Nah udah kuning kayak gitu Nah kita deketin aja gitu Biar si miyanya yang matiin Nah kita miyanya deketin aja suruh kesini nih Nah gitu Nah kita terus itu tonjok Nanti dia bakal mati gitu guys Nah orang lebih disini Nah kita tungguin aja Nah gitu Nah tuh udah mati ya Kurang lebih seperti itu guys ya Jadi ya biar kalian paham lah maksud gue tuh Itu buat si crystal kuning itu jatuhnya buat ngekill mob Cuman dia tuh kayak ketakutan gitu guys Nah gunanya crystal kuning itu sebenernya buat menakut-nakutin musuhnya Kurang lebih seperti ini deh Aku kasih tau ya Ini aku masih pake crystal kuning ya Nah kalian bisa liat sendiri Disini buat ngekill mob Buat pencahayaan Dan bisa buat ngusir monster Kalian bisa liat sendiri ya Aku cari monster Ntar mana sih monsternya itu dia Kalian bisa liat sendiri nih Ketika aku pake warna kuning Itu monsternya itu ketakutan guys Dia tuh gak bakal ngedeketin kita Liat Dia ketakutan nih Dia gak bakal nyerang kita Aduh nyerang kita Intinya tapi Dia bakal ketakutan gitu loh Tuh ketakutan gitu loh Tuh ketakutan tuh Dia tapi tadi Ronjok gue aja Nah dia bakal hilang Kurang lebih seperti itu ya guys ya Nah itu dia tuh Ada ini juga Stalker juga Kita deketin aja tuh Dia takut guys Dia takut tuh Ya dia takut ya Kurang lebih seperti itu Nah sampai dia hilang Dan ya secara tidak langsung Musuh yang hilang itu Dia tuh dianggap mati Jadi itu bisa buat Kayak matiin musuh Yang gak bisa dimatiin Kurang lebih seperti itu ya guys ya Oke kita lanjut Ke kristal berikutnya Oke kita lanjut ke kristal Yang selanjutnya itu Kristal warna merah Jadi kristal warna merah itu Gunanya buat ningkatin damage kalian Damage boosting kalian Ya intinya naikin attack kalian lah Nah disini kalian bisa lihat sendiri Sebelum aku ngambil Kristal warna merah Attacknya itu Yang kita lihat ada dari flamenya ya guys ya Yang dari flamenya itu Gue punya 14.500 lah Dan ini juga nanti bakal naik semua nih Semuanya bakal naik lah Kurang lebih seperti itu Nih ketika aku ngambil Kristal warna merah Oke udah ngambil dan ya Look at that Ini damage nya meningkat ya guys ya Dari ini Ini bakal meningkat semua Kalian bisa lihat sendiri ya guys ya Nah kurang lebih seperti itu Jadi Ini tuh yang kristal merah Buat tambahin damage kalian Yuk kita lanjut ke kristal yang selanjutnya Let's go Oke diselanjutnya itu Kristal yang warna hijau ya guys ya Jadi kristal yang warna hijau itu Gunanya buat apa Nah ini kan buat kalian yang gak tau Kalo misalnya 0% itu kenapa Ini cuman cahayanya redup aja Dan oke Kita bakal ngebahas tentang Kristal yang warna hijau ya guys ya Jadi kristal warna hijau itu gunanya Ya buat ngeheal Nah ketika kalian kayak disini tuh Kalian gak bisa ngisi darah guys Contoh Aku ngisi darah nih Kalian bisa lihat sendiri nih Aku gak bisa ngisi darah guys Tuh gak bisa ngisi darah Ketika kalian kayak Ini apa namanya Lupa gue Saya eti Saya eti kalo gak salah ya Yang buat ini nih Yang buat ngisi darah disini Itu tuh gak berguna guys Jadi kalian Ngeheal disini tuh Gunanya Pake Si Mia nya Gitu Kalo misalnya kalian disini Ada 100 pun gak guna Kalian bisa lihat sendiri Darah gue gak bakal bertambah Kalo misalnya ada di red zone Kurang lebih seperti itu Jadi Kalian kalo misalnya mau ngeheal Ya kalian gunain yang namanya Batu warna hijau Contoh Ini aku tiga-tiga warna hijau Aku bakal ngeheal Liat Bakal ngeheal kan Nah itu gunanya Kristal warna hijau Buat ngeheal Ya guys ya Kurang lebih seperti itu Oke Diselanjutnya itu Kristal terakhir Yaitu kristal yang warna Purple Atau ungu ya guys ya Jadi disini Ada tuh Kristal warna ungu di bawah Oke kita langsung aja ambil Kristalnya Nah ini tuh ada gunanya juga guys Jadi ini Gunanya itu Kalian bisa lari cepet Kalian bisa disendiri Laringnya tuh lebih cepet ya Tuh Kalo kristal warna ungu tuh Laringnya lebih cepet Dan kalian punya Ini Apa sih loncatnya bisa tinggi Nah kurang lebih segitu ya Loncatnya bisa lebih tinggi Tuh Oke Nah itu jadi Kristal ungu tuh gunanya Buat gitu Dan dia tuh Ada gunanya Buat kayak lawan-lawan Yang Musuh yang Invisible gitu Intinya ada Musuh yang nanti Kayak gak keliatan Kalian harus pake kristal ungu Kurang lebih seperti itu Dan itu Dijelasinnya Di Berikutnya Kurang lebih seperti itu ya guys ya Oke Intinya kristal ungu tuh Banyak kegunaannya Kayak seperti buat ini Lari Exploration lah intinya Oke Kita lanjut ke puzzle-puzzle nya Oke Puzzle pertama yaitu Invisible Invisible box Yang kurang lebih kayak gini guys ya Invisible box Nah Ini kalian gunainnya Pake yang warna ungu Nah Ketika kalian pake warna ungu Disini langsung kayak kebuka ya guys ya Intinya pake Yang warna ungu Kalian tinggal langsung aja buka ya Nah ini invisible box guys Namanya Jadi ketika kalian ngeliat Kayak ada Apa ya Ada dikurung sama kayak batu Warna ungu Nah itu namanya invisible ya Jadi kalian harus pake Yang Warna ungu MIA nya Kurang lebih seperti itu ya guys ya Oke Itu puzzle pertama Kristalnya warna ungu intinya Let's go Oke Di selanjutnya itu Ada Alarm box ya guys ya Kurang lebih itu dia Dan disini kalian harus Kayak Kita liat dulu musuhnya apa Nah Musuhnya itu kayak Dia tuh invisible ya guys ya Kita harus pake warna ungu dulu Biar kita keliatan tuh Kayak gitu kurang lebih Terus kita Kill mereka Nah maksudnya tuh ini guys Kita kill mereka ya Itu juga musuh juga ya Ada yang invisible Jadi kalian harus pake Jadi kalian harus pake Yang warna ungu Buat itu ini tuh Ya korang lebih seperti itu Setelah itu Kita langsung buka aja ya Dan ya Kita bisa Ngambil Isi dalemnya Ya itu adalah Alarm box ya guys ya Oke lanjut next Oke di selanjutnya itu Ada Komal box vlog ya Yang itu invisible lagi Jadi kalian harus pake purple ya Pake Yang warna Ini Apa namanya Yang ungu Nah disini kurang lebih nih Jadi Sebelumnya itu Ini tuh kayak ketutupan gitu Sama batu Yang invisible Jadi kalian harus kayak Pake warna ungu Buat Ngebukanya Nah kurang lebih ini Kita buka ya Nah ini nanti Pertamanya itu Kalian ketutupan sama Kayak batu warna ungu gitu guys Jadi kalian harus pake Warna ungu juga Kurang lebih Seperti itu ya guys ya Oke lanjut Oke di selanjutnya itu Ada collapsing pressure Kurang lebih yang begini ya guys ya Jadi dia ada kayak gininya Kalian tinggal Buka-bukain aja ini ya guys ya Disini kalian kena ini ya Kena damage ya guys ya Kalian tinggal Buka-bukain aja nih Ini ya Oke Disini kalian bakal Kena damage Nah kurang lebih Seperti itu guys ya Itu Disitu tuh ada 4 Ya kurang lebih Seperti inilah Satunya kalian buka-bukain Yang ada di Sekitarnya Kurang lebih Seperti itu guys Ini bakal Ngasih kalian damage tuh Ya tuh Kalian bakal Kurang darahnya Jadi Ya kalian cuman Kayak ngambil Samping-sampingnya aja Oke next Oke di selanjutnya itu Ada invisible storage device Ya guys ya Kurang lebih Yang di bawah sini Nah itu dia Disini ada cacing Jadi gue itu nah Ini tuh kalian harus Pake yang warna ungu ya guys ya Nih aku kasih warna ungu dulu Jadi itu belum bisa dibuka Nah Pokoknya yang invisible Invisible gitu Kalian gunain yang warna ungu Oke setelah itu Kita pergi kesini lagi Buat Ngebukain nih Nah ketika kita pake warna ungu Nah itu bakal kayak Kebuka gitu Dan kalian tinggal ambil aja Dan ya Warna lebih seperti itu guys Oke lanjut Oke di puzzle selanjutnya Ini ada Namanya itu Large sacred box Ya guys ya Large sacred box Kurang lebih ini Apa boxnya gede Kurang lebih kayak gini Jadi disini kalian harus Kayak ngebuka Tiga Tiga ini Tiga kunci Yang dia tuh Pake Ininya Mia Mia yang warna hijau Kurang lebih seperti itu guys Nah Disini seperti itu Kurang lebih kayak gini deh Aku isi dulu Energinya Pake yang warna hijau Ntar Dan setelah itu Kita ke warna Yang ada kristal ini Kita deketin Nah Dia udah nyala Satu Dan disini Kalian bisa lihat sendiri Disini tuh Udah Udah bisa dibuka ya guys ya Kayak langsung buka aja Dan ya Kurang lebih seperti itu guys Ini Let's Sacred book Kurang lebih itu ya guys ya Oke diselanjutnya itu Ada recharge box Yang dimana Ketika kalian disini tuh Ngeliat kayak Yang begini nih Nah Ini recharge box Namanya guys ya Nanti kalian juga bakal paham kok Seiring berjalannya waktu Ini kalian Gunain Crystal yang warna Yang buat healing Ntar dulu disini Aku tadi liat ya Nah itu dia Nah buat healing Yang ini warna hijau Kalian ambil aja Nah setelah udah Kalian tinggal naik lagi Ke atas guys Nah ya Kita lihat ke atas Dan kita bakal Recharge dia Biar kebuka Boxnya Dan kita deketin aja Nah udah ya Tuh Oke Nah udah mianya Kita langsung buka aja Ini namanya recharge box guys Dan ya Itu dia Itu recharge box ya Kita lanjut Next Oke Di selanjutnya Ini yang terakhir Yaitu Kalian ngakil boss dulu ya guys Ini bossnya Lumayan gampang kok Nggak susah-susah amat Jadi kalian disini Udah disiapin Buat kayak Attack kalian disini Gue udah diambil Jadi kayak Boxnya tuh Udah gak ada Disitu itu boxnya tuh Warna biniboxnya nih Udah gue habi Ambil ya Dan itu bossnya Jadi kalian harus nyalahin boss Dan nanti boxnya Baru kebuka Ya kurang lebih ini ya Itu Ya gitu lah guys ya Tuh Itu bossnya tuh Nggak jelas kan Ya itu aja ya guys ya Buat puzzle-puzzlenya Semoga kalian paham Jadi buat kalian yang Nggak paham Kalian bisa langsung aja Tanyakan di kolom komentar ya Kalau ada yang kelewat Atau gimana Kalian tinggal Tambahin aja Di kolom komentar juga Dan ya Buat kalian yang itu Kalian langsung aja Pakai Peta interaktif ya guys ya Biar kalian gak Pusing gitu Nih bentar Interaktifnya itu Ntar aku kasih Di Kolom komentar Di deskripsi ya Kurang lebih ya guys ya Jadi buat kalian yang Mau pakai interaktif map Silahkan Nah kurang lebih Ini interaktif mapnya Nah Jadi ini Namanya tuh Sacred box Kalian bisa itu Tanda-tandain aja Disini udah dikasih Tanda-tanda juga nih Underground Kayak gitu kan Ini juga kasih tanda juga Tuh Ini juga sama Main set Dan ini juga kasih tuh Recharge with screen Dan juga tuh Ada yang Ada fotonya Lumayan tuh Jadi ya Bisa kalian gunain lah ya Terus juga kalian bisa Pakai ini tuh Ya Ini tuh Oke Ya gitu aja Gue Febri Semoga kalian terbantu Kalo misalnya kalian terbantu Tinggal tekan like Kalo gak suka tinggal dislike Gitu aja Gue Febri See you in another video Bye bye